Selamat datang kembali di Kreative Media Youtube Channel Seperti biasa, bareng saya Bagas Bangani dan Arya Baskoro disini Nah, kali ini kita balik lagi ke segmen bahas-bahas film Tapi yang balik kita bahas kali ini adalah Drakor Asik Baru pertama kali nih kita bahas Drakor Menyeh-menyeh kan? Engga, jadi kan biasanya Drakor tuh tontonan cewek ya Kebanyakan yang nonton cewek dan cewek tuh sukanya romance gitu loh Dan cowok kalo nonton Drakor kesannya kayak melambai, yu-yayu gitu Tapi ini kita bakal... Kamu tiaponinan ya? Engga dong Engga Jadi kali ini kita bakal bahas Drakor yang cowok pun juga bisa menikmati Tanpa kehilangan sosok kerasnya Eh, sosok keras Sosok keras Engga, sosok jantannya gitu loh Sosok jantan Kesak jantannya, kesan jantannya tetep Nah, langsung aja kita bahas judul film yang pertama yang judulnya Reply 1988 1988 Nah, ceritanya itu, ini tuh unik banget Jadi, kalo kebanyakan Drakor tuh romance Ini tuh kayak persahabatan anak-anak satu komplek gitu loh Jadi ceritanya, latar belakangnya adalah kayak pertemanan di satu komplek Terus satu komplek, tetangga semua tuh ada lima bocah Nah, itu disitu sih lebih kayak casual gitu Lebih nyeritain sekolahnya gimana Terus ada yang PDKT sama salah satu temennya, ternyata satunya juga suka Ya kehidupan Bu Berta soalnya Kayak gitu Tapi disini tuh sebenernya ceritanya light ringan-ringan aja Light ringan Cuma gara-gara acting mereka tuh bagus, ceritanya ngena gitu loh Jadi lucu, sebenernya latar belakangnya lucu Intinya tuh komplek ini tuh bukan komplek orang kaya Sebenernya komplek-komplek menengah kebawah gitu Konsultanya orang-orang menengah kebawah Dan disitu tuh ngeliatin bahwa Orang yang lebih kaya sama yang orang yang lebih tidak berada Itu gimana cara berinteraksi Habis itu ada satu keluarga yang dapet kupon Kan ada loteri Dia uangnya tau-tau dapet banyak Akhirnya dia jadi kayak OKB loh orang kaya bayu Orang kaya bayu Orang kaya baru maksudnya Baru di komplek itu Dan itu keluarganya tuh jadi baik Keluarga misnilainya gitu Disini sih ada 5 karakter Dari Soong Dok Soon Ada Cho Tai Ada Soong Won Kim Jong Won Ryu Jong Ryong Saya agak lupa namanya sebenernya Tapi ceritanya bagus lah pokoknya itu Yang menarik lagi disini tuh Karena dia kan reply 1988 ya Itu bener-bener sampai kamera yang dipakai Sampai filter yang dipakai itu bener-bener dari tahun segitu Dan latar belakangnya itu Emang cerita tahun segitu kan? Tahun segitu Sampai Jadi nyeritain utamanya di olimpiade Terada olimpiade gitu di Korea Sekitar tahun segitu Kayak itu bener-bener kameranya yang dipakai itu bener-bener square Ya kalau sekarang kan udah 16 planning 9 Gak ngerti rajin dari kamera Itu bener-bener kameranya masih square Kotak Masih kotak bener-bener kotak TV jaman dulu gitu Lagunya Lagu yang dipilih pun juga lawas-lawas gitu Dan disini juga yang unik kan Gak cuma mereka doang tuh yang bersahabat Orang tua mereka kan bener-bener bersahabat Jadi kayak Kita kayak Kalau disini adalah kayak Bajai Bajuri Nah modalnya gitu Modalnya gitu Cuma yang ini yang jadi pemeran utamanya si anak-anaknya Walaupun Ya kayak Side story-nya tetap di orang tua-orang tuanya Sampai akhirnya mereka harus caput dari kompleks itu Karena ada yang tambah kaya Ada yang harus kerja Itu ceritanya dari dia sekolah Sampai Udah gak tua sih Udah pada kerja Ya udah makan udah udah dewasa Oke Untuk next Selanjutnya adalah Judulnya adalah Kingdom Tahun 2018 dan 2020 Jadi bagi kalian yang suka Korea Tapi kalian juga suka yang tentang zombie-zombian Ini cocok banget buat kalian Jadi Kingdom ini latar belakangnya kolosal sebenernya Kolosal Nyeritain kerajaan Korea Ternyata pada saat itu Ada tanaman yang bisa membangkitkan orang mati Intinya gitu ceritanya Dan ternyata rajanya di Korea pada saat itu meninggal Jadi tabib-tabibnya itu disuruh mencari Menghidupin lagi Mengobat buat menghidupin si rajanya lagi Memang bisa menghidupkan kembali raja itu Tapi tidak sesuai dengan keinginan mereka Ternyata jadinya malah kayak zombie Bener-bener kayak zombie Ya itu zombie zaman dulu lah gitu Tetap sama Tetap menggigit orang Habis gigit orang Nularin Cuma di dalamnya nanti ada twist Nanti kalian nonton sendiri Kenapa zombie itu bakal nyebar Kenapa Pokoknya buat kalian tuh harus nonton 2 seasonnya Soalnya ini ada 2 season Dan 1 season cuma 6 episode Bisa ditonton di Netflix kan Intinya tuh kalo diceritanya kan Si putra mahkotanya dikirim buat misi bunuh diri kan ya Buat nyari itunya Si nyari si tanaman itu Bang bangkitin si rajanya itu Tapi di dalamnya itu Isinya lebih ke thriller Dia condongnya ke thriller Terus sama lebih kayak complicated Biasanya lah kalo di Korea tuh kan Ceritanya tuh kan selalu kayak kerajaan Terus ada intrik-intrik di dalam Nah modelnya kayak gitu itu Tapi dibalut dengan thriller tentang zombie Jadi gabungan antara Tadi yang kayak film Korea Intrik-intrik Terus dampak sama zombie Hmm kayak gitu Dan Oke banget sih maksudnya Dan itu masih ongoing sampai sekarang Season 3 nya mau keluar Entah kapan Tapi tetap masih ada lanjutannya Jadi kalian juga gak boleh Lewatin juga season 1 sama season 2 nya Karena itu Keren banget Oke Film ketiga yang dijul Stranger From Hell Jadi ini diliris tahun 2019 Ini serial Salah satu serial Yang terbaik kalo menurut aku ya Yang diangkat dari Ah komik Dari webtoon whenever ya Kalau kalian udah baca komiknya Pasti tau lah ceritanya Kurang lebih kayak gitu Kurang lebih gitu Nah ceritanya tuh Si pemeran utama Si Yong John Woo John Woo Yang ternyata Yang di cerita ini Yang di film ini Dia gak punya uang Terus nyewa apartemen murah ya Ya intinya dia tuh Kan pengangguran tuh Biasanya pengangguran Terus Akhirnya dia diajakin kerja sama kakak Angkatannya dia Untuk kerja Magang Itu kan dia bokeh tuh Bokeh Karena pada saat pertama Laptopnya tau-tau udah ketabrak Hancur udah macem-macem Akhirnya dia nyari Kos-kosan yang murah Kos-kosan yang murah Dia cari-cari kemana-kemana Gak ada Akhirnya dia Dapet 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 kos-kosan itu Dia datengin lah ke situ Namanya Go Siwon Eden ya Tempatnya ya Celek lah Gak mungkin bagus Murah tuh Itu ada di lantai dua Lantai dua kalau gak salah Ada di lantai dua Udah cuma beberapa orang Nah abis itu Si Jung Go ini Masuk lah gitu Akhirnya dia lah orang harganya murah Ternyata kamarnya cuma satu petak gitu Jadi kakinya selonjernya Sama meja aja Selonjor bareng gitu loh Tau gak misalnya selonjor bareng Gimana? Ada meja Ada meja Kakinya aja mbak mentok gitu Nah Awal mulanya dari situ Tapi permasalahannya Mulai muncul ketika dia ngerasa Kalo tetangga-tetangga kosan itu Kok mulai kok Kayaknya kok aneh-aneh ya Pertama dia kira Oh ini paling cuma perasaan wajah Ini karena aku gak pernah datang ke Seoul Itu dia latar belakangnya di Seoul kan Datang ke Seoul Mungkin aku kaget aja Mungkin kayak gini Terus ibu kosnya juga meyakinkan Oh itu gak apa-apa Itu gak ada masalah Mas Biasa Kan ngelarisin kosannya juga Iya kan Udah setelah itu Ya diceritanya Bolak-balik-bolak-balik disitu Dia kerja Dan ternyata disitu ada twistnya juga sebenarnya Di serial ini ada twistnya Si Jungwo ini Sebenarnya punya suatu kepribadian yang Tidak diketahui orang lain Indinya gitu Indinya gitu ya Stranger From Hell ini Memang Bisa ngomong tokoh utamanya Memang satu Jungwo Tapi Pemeran mendukungnya Pemeran mendukungnya itu banyak Dan tapi Tiap karakter itu kuat-kuat Jadi ada Kembar Ada si kembar Jadi kenapa kok Di sini di Stranger From Hell Ternyata Tangga-tetangganya ini Adalah seorang Psikopat Bukan seorang Oh iya Beberapa orang disitu Psikopat Adalah psikopat Jadi di sekitar lingkungan si apartemennya itu Kos-kosanya itu ternyata banyak orang hilang Orang hilang dari kasus-kasus pembunuhan Dan ternyata pelakunya adalah tetangga-tetangga si Jungwo itu Atau sampai si ibu kosnya Kayaknya orangnya baik Tau-tau dia kayak Mengiris daging Mengiris daging Nawarin ke anak kos Ayo makan Ayo makan Padahal itu daging orang Daging manusia yang diculik Daging orang yang diculik itu Dijadikan masakan Suruh rasain Dan kenapa si Jungwo ini Jadi kayak tokoh utamanya Karena pada saat Kalau nggak salah ya Menurutku adalah Ketika dia Ditawarin makan daging itu Dia nggak gerakas Nggak lakos makannya Dia cuma makan satu Udah Udah nggak Nggak selera gitu Nah ternyata ada satu orang Itu jadi pembunuhnya dari semua Si pembunuh itu Pembunuh yang di Kosan Mure itu Di sini nganunya adalah Plotnya dia sebagai dokter giginya Dokter gigi di salah satu tempatnya itu Ternyata Dan ternyata Mereka itu bisa kumpul Karena apa? Karena mereka adalah Satu panggiasuan yang sama Dan yang merawat adalah Si Ibu Kos Si Ibu Kosnya itu Jadi di sini Bakal balik Jadi spoiler Spoiler dikit lah Itu intinya Banyak itu Banyak ya Banyak Tapi kalau udah dikasih spoiler Ini tetap seru kok Asik 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 banget Jadi kalian bakal ngerasain Gimana ngeringnya Di suasana Dari awal film itu sebenarnya Nggak begitu kerasa Kalau ini di film Bakal jadi film Kayak pembunuhan Thriller dan sebagainya Tapi Dari Ngambil warna Tune filmnya Itu memang udah sebenarnya Udah keliatan Tune Terus musik yang dipakai Itu sebenarnya udah keliatan Bakal jadi thrill Yang lumayan Mencekam gitu loh Dan itu sampai terakhir Kalian yang suka gore Kalian juga wajib nonton Karena disitu adegan berdarahnya Lumayan banyak Lumayan banyak Dan itu bener-bener eksplisit ya Bener-bener nusuk itu Kepala leher Ditusuk Dikulitin Dan macam-macam itu Bakal kelihatan jelas Udah daripada kita spoiler Banyak-banyak Ya maaf ya Mending kalian langsung Nonton aja di Netflix Mungkin itu dulu ya Itu dulu Tiga film drakor Anti-menye-menye Anti-menye-menye club Jadi cowok-cowok bisa nonton nih Buat kalian yang belum subscribe Langsung aja klik tombol subscribe Nyalain loncengnya Like video ini Share ke semua social media kalian Terus kalian kalau pengen kita review film Apalagi Di Netflix atau dimana Mau film tahun berapapun Kita bakal Mau Korea, Sibabe dan macam-macam Bisa ditulis di komen Saya bawa segini Bagas Begani disini Dan Arya Baskaro disini Sampai jumpa di video kita berikutnya Dadah